Bab 5.897 di pagi hari kedua insiden Jiangnan di luar tembok besar. Ada sekelompok tamu tak diundang di pintu masuk vila Gunung Tianti nomor 1 milik Ye Hao. Tiga Rolls Royce pantom tanpa izin tergeletak di pintu vila. Pintu mobil dibuka, dan lelaki tua berjastang yang keluar dengan hormat, tetapi hanya dengan melihat wajahnya. Itu sudah cukup untuk melihat asal-usulnya yang luar biasa. Segera, pintu mobil lain juga dibuka secara terpisah, dan kemudian Ye Ruchen yang basah dan basah ditendang keluar dari mobil. Berbicara secara logis, Tuan Muda yang seharusnya menunjukkan kekuatannya di luar tembok besar, tetapi pada saat ini dia merangkak dari tanah dengan gemetar, dan kemudian berlutut di pintu vila Noh. Tidak hanya dia berlutut sangat tegak, tetapi dia juga berlutut sangat lurus. Di aula vila, Ye Hao melihat gambar CCTV, ekspresinya menjadi sedikit lebih aneh. Xiao Rui, yang berdiri di belakang Ye Hao, juga melirik ke layar CCTV, dan kemudian berkata dengan terkejut. Ye Longcheng Ye Vye Ye Hao tersenyum sedikit dan berkata, Apakah Anda mengenalnya? Tuan Muda, yang ini Ye Longcheng, kepala keluarga Ye di luar tembok besar. Di kota di luar tembok besar ini, keluarga Ye di luar tembok besar tidak setinggi klan Serigala di luar tembok besar dan tidak begitu terkenal. Sebagai empat suku besar, tetapi karena didukung oleh Hong Kong, Yaman berjudi. Oleh karena itu, keluarga Ye di luar tembok besar selalu menjadi keluarga paling misterius di luar tembok besar. Adapun Ye Longcheng ini, dia belajar seni bela diri di kuil naga emas ketika dia masih muda, dan kemudian dia sendirian membesarkan keluarga Ye di luar perbatasan keketinggian seperti sekarang ini. Dibayangkan oleh orang biasa Menurut rumor, kekuatan Ye Longcheng tidak terduga dan dapat disebut tagarte di luar tembok besar. Raja dunia bawah di luar tembok besar. Ye Hao meletakkan kopi di tangannya dan tersenyum ringan. Raja bawah tanah kita, datang padaku ke sini. Apa yang kamu lakukan di Vilano? Apakah kamu bersalah? Atau, coba kerja keras? Siaorui tersenyum dan berkata. Dilihat dari posturnya, itu bukan hanya rasa bersalah tetapi juga kerja keras. Satu tuan muda Ye, maka kita sekarang. Ye Hao melirik CCTV dan berkata dengan ringan. Tunggu saja, kami raja bawah tanah di luar tembok besar, meskipun kami memiliki sikap meminta maaf. Tetapi bagaimana seseorang yang telah berkuasa untuk waktu yang lama bisa dengan santai menyerah di depan orang luar? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dia datang ke sini hari ini dengan gegap gempita, dan posturnya sangat penuh, seolah-olah dia akan datang. Ke pintu untuk meminta maaf. Tapi, dia tidak tulus, atau harus dikatakan, tidak cukup tulus. Siaorui sedikit terkejut, dan berkata, Tuan muda Ye, bagaimana menurutmu? Ye Hao menunjuk ke pintu, layar CCTV, dan berkata dengan ringan. Jika ada ketulusan, dia akan membunyikan bel pintu sekarang dan menunggu dengan hormat. Tapi dia memiliki tangannya di punggungnya dan Dewa Tua itu berdiri di sana, menurutmu apa yang akan dia lakukan? Sembilan dia hanya ingin aku mengambil inisiatif untuk pergi menemuinya. Satu ini disebut dia memberi saya wajah dan saya memberinya langkah. Halo, aku baik-baik saja, semuanya. Siaorui tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Ye Hao. Ye Longcheng, kepala keluarga Ye di luar tembok besar, tidak peduli mengapa dia datang, dia mungkin belum mengetahui posisinya. Saat ini, aku masih berharap bisa sejajar dengan Ye Sao. Ye Sao, kalau begitu kita. Biarkan mereka, apa yang harus kita lakukan. Ye Hao cemberut, kapan mereka punya hak, sikap, kapan mereka akan diizinkan untuk masuk lagi. Bab 5.898 setelah tiga jam, bel pintu vila nomor satu di Gunung Tianti akhirnya ditekan dan pintu dibuka oleh Dewa Tua Siaorui. Ye Ruchen, yang berlutut di pintu dan hampir pingsan, Siaorui tampaknya tidak melihatnya, tetapi memandang Ye Longcheng, yang wajahnya agak gelap di depannya, dan tersenyum. Halo, siapa itu? Ini. Kami ini adalah kediaman pribadi, dan tuanku tidak membiarkan orang asing mendekati setengah langkah sesuka hati. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Sombong. Mendengar kata-kata Siaorui, karakter yang terlihat seperti pembantu rumah tangga, pada saat ini saya tidak bisa menahan teriakan keras. Pemilik keluarga adalah raja bawah tanah di luar tembok besar. Namun, sekarang seorang wanita baru saja keluar dari vila nomor satu, beraninya kamu berpura-pura seperti ini. Jarang untuk keluarga ini, saya benar-benar tidak tahu, pemilik keluarga sedang menunggu di luar apakah sudah tiga jam. Ye Longcheng melambaikan tangannya pada saat ini, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jangan berteriak, yang disebut pejabat tingkat ketiga di depan pintu Perdana Menteri. Hari ini kita di sini untuk menemui Tuan Muda Ye, bukan untuk menimbulkan masalah. Setelah mengatakan itu, Ye Longcheng tersenyum pada Siaorui dan berkata, Nona Siaorui, selamat siang. Dua puluh satu mungkin Anda tidak mengenal saya, mungkin Anda pura-pura tidak mengenal saya. Tapi itu tidak masalah, aku akan memperkenalkan diri sekarang. Di Sia Ye Longcheng, tim adalah kepala keluarga Ye di luar tembok besar. Saya datang ke pintu hari ini untuk meminta bertemu dengan Ye Hao Ye Sao. Aku tidak tahu apakah Tuan Muda Ye punya waktu untuk bertemu denganku. Setelah mengatakan ini, senyum Ye Longcheng tampak nyata dan Siaorui menghela nafas dalam hatinya. Cukuplah untuk mengatakan bahwa pria besar adalah pria besar. Jika tidak ada yang lain, upaya sederhana untuk mengolah kibukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Rupanya menunggu di luar selama tiga jam, dan hampir muntah darah setelah dibiarkan kering. Tapi saat ini, dia masih bisa berbicara dengan tenang. Entah itu palsu atau asli, itu sudah cukup untuk menjelaskan banyak hal. Memikirkan hal ini, Siaorui tidak berbicara omong kosong, tetapi tersenyum dan berkata. Ternyata itu adalah kepala keluarga Ye. Sebelas Tuan keluarga saya mengatakan bahwa dia adalah seorang tamu ketika dia masuk. Sekarang waktunya makan siang. Tanda pagar jika Anda tidak keberatan, Anda dapat makan siang dengan Tuan rumah saya. Tentu saja, tolong jangan tidak menyukainya. Mendengar kata-kata Siaorui, Ye Longcheng menghela nafas lega dan berkata, Aku tidak bisa memintanya. Awalnya, dia ingin berbicara tentang alasan mengapa Ye Ruchen berlutut, tetapi ketika dia melihat Siaorui, dia tidak melakukannya. Tebahkan melirik ke arah itu dari sudut matanya, segera dia menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Setelah itu, Ye Longcheng melambaikan tangannya ke arah orang-orang di sekitarnya, dan kemudian mengikuti Siaorui yang berbalik dan berjalan ke Vila Noh. Dengan kerang, pintu ditutup. Ye Ruchen yang berlutut di luar pintu, meskipun seluruh tubuhnya gemetar, hampir pingsan, masih tidak berani melakukan gerakan ekstra pada saat ini. Namun, di matanya, tidak ada lagi kebencian dari kemarin, hanya rasa takut dan cemburu. Dua lagi pula, bahkan pemilik rumah diperlakukan seperti ini. Apa nilainya di mata Ye Hao? Ini benar-benar langkah di atas guntur. Pada saat yang sama, Ye Longcheng dipimpin oleh Siaorui ke taman belakang Vila Noh. Tempat ini berada di tebing di Gunung Tianlader. Di tepi taman, ada sebuah pavilion kecil, dari mana orang bisa melihat terbit dan terbenamnya matahari, serta gelombang angin dan awan. Tempat seperti itu bukanlah sesuatu yang orang biasa memenuhi syarat untuk tinggal. Bab 5.899 di tengah pavilion, ada satu set meja dan kursi kecil yang dianyam dengan bambu ungu emas, dengan hanya dua kursi. Di atas meja, ada beberapa lauk pauk, beberapa kacang tanah, ikan selada air, dan acar. Ini semua adalah lauk pauk yang terlalu kecil. Selain itu, hanya ada dua porsi nasi putih di atas meja, dan meskipun nasinya ditaburi beberapa biji wijen, semuanya masih sangat hambar. Ye Hao melihat ke arah lautan awan pada saat ini, dan hanya berbalik dengan ringan ketika dia mendengar suara langkah kaki. Ketika dia melihat Ye Hao, jantung Ye Longcheng berdetak kencang. Lalu dia berjalan ke arah Ye Hao dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda Ye, selamat siang. Tuan keluarga Ye, kan? Saya kebetulan sedang makan siang. Jika menurutmu makan siangku tidak mudah, maka kamu bisa duduk dan makan cepat. Kelopak mata Ye Longcheng sedikit berkedut ketika dia mendengar kata-kata Ye Hao, dan dia tidak tahu bahwa dia telah memarahi Ye beberapa ratus. Waktu, bajingan kecil ini terlalu pandai berpura-pura. Tetapi memikirkan tujuannya sendiri, Ye Longcheng masih tersenyum dan berkata, Ketika saya menjadi tua, saya tidak suka ikan besar dan daging besar. Tuan muda Ye, Anda adalah favorit orang tua kami. Karena Tuan muda Ye mengundang saya, orang tua saya dipersilakan. Sambil berbicara, Ye Longcheng duduk sendiri, mengambil sumpit dan mangkuknya, dan mulai makan. Ye Wu menyipitkan mata pada adegan ini, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Patriark Ye tidak takut makanan saya beracun. Ye Longcheng berkata sambil makan. Dalam hal perilaku Anda, Tuan muda Ye, jika Anda benar-benar ingin membunuh. Saya, Anda bisa menginjak saya sampai mati. Tanda pagar daripada meracuni makanan. Bagaimanapun, sejauh yang Anda ketahui, Tuan muda Ye, seorang pria kecil seperti saya tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Anda membuang waktu dan racun Anda. Ye Cheng berkata dengan ringan. Patriark Ye bercanda. Kamu adalah raja bawah tanah di luar benteng. Di sepertiga hektar tanah di luar benteng ini, kamu mengubah tanganmu menjadi awan dan membalikkan tanganmu untuk hujan. Benteng akan terguncang. Tidak mudah berurusan denganmu. Ye Longcheng meletakkan sumpitnya dan berkata, Sejauh menyangkut keterampilan kecilku, di depan Tuan muda Ye, bukan apa-apa. Tuan muda lagi pula, kamu sedang merencanakan strategi untuk membiarkan Hong Kong bertaruh pada karakter terbalik Yaman. Ye Hao berkata dengan penuh minat. Kamu mengenalku. Aku tidak tahu, tapi tebak. Ye Longcheng menghela nafas. Keluarga Ye kami di luar tembok besar juga merupakan cabang dari perjudian Hong Kong Yaman. Jadi, kami tentu tahu bahwa perjudian Hong Kong Yaman telah banyak berubah belum lama ini. Dan sekarang, di antara perjudian Hong Kong Yaman, Nona Ye King Mei berkuasa. Bahkan jika itu adalah klan lain, orang-orang dari 10 keluarga teratas, mereka akan sopan ketika mereka menyebutkannya. Anda dapat mengambil kartu nama pribadinya dengan santai, meremehkan di antara kata-kata, dan seseorang dengan nama keluarga Ye. Satu identitas macam apa yang sebenarnya dimiliki orang seperti itu. Singkatnya, Nona Ye King Mei juga bertanggung jawab atas perjudian Hong Kong Yaman untukmu, Ye Sao. Selama kamu bersedia, dengan kata lain, Hong Kong bertaruh bahwa Yaman akan menjadi milikmu, kan? Satu Ye Hao menatap Ye Long Cheng dalam-dalam, tetapi dia tidak berharap orang ini dapat menebak identitasnya. Namun, itu normal, jika dia tidak memiliki kemampuan seperti itu, maka keluarga Ye di luar tembok besar tidak akan mencapai pencapaian hari ini. Hanya dapat dikatakan bahwa rubah tua dari generasi sebelumnya ini tidak memiliki satu orang biasa. Bab 5.900 kata-kata keluarga Ye agak berlebihan. Ye Hao tersenyum. Perjudian Hong Kong Yaman akan selalu menjadi perjudian Hong Kong Yaman. Meskipun nama keluarga saya adalah Ye, saya tidak tertarik untuk ikut campur dalam urusan perjudian Hong Kong Yaman. Selanjutnya, jika saya ingin dengan paksa memasuki pelabuhan perjudian Yaman, Master Sekte Tua yang seperti peri tidak akan hanya menonton, kan? Ye Long Cheng mengeluarkan cerutu yang setengah dihisap, menyalakannya dan menyesapnya. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum penuh arti dan berkata, Tuan Muda Ye mungkin tidak terlalu tertarik dengan perjudian Hong Kong di Yaman. Satu tapi ada hal, hal di dunia ini yang tidak terjadi karena kamu tertarik atau tidak. Ada hal yang disebut tidak disengaja. Ada hal lain yang disebut penambahan jubah kuning ke tubuh. Jika ada hari seperti itu, saya harap Tuan Muda Ye ingat bahwa keluarga Ye di luar tembok besar juga berada di garis Yaman dalam perjudian Hong Kong. Ye Hao meletakkan sumpitnya, menyalakan kompor teh dan mulai memasak teh. Menunggu secangkir gunung Phoenix yang harum. Setelah pembuatan bir vertikal tunggal selesai, Ye Hao meremas cangkir teh dan berkata dengan ringan, Apa yang Anda maksud dengan patriarki Ye? Saya, kepala kecil keluarga Ye di luar tembok besar, bisa mengendalikannya. Saya mengatakan ini hanya untuk mengatur panggung untuk tujuan saya hari ini. Ye Hao menyesap teh dan memberi isyarat tolong terus tampil. Ye Long Cheng memandang Ye Hao dengan gerakan yang bermartabat. Tuan Muda Ye, saya Ye Long Cheng. Hari ini, satu-satunya tujuan adalah mengirim sertifikat kehormatan. Pada saat yang sama, mulai saat ini dan seterusnya, saya akan berada di luar keluarga Ye, dan saya akan menghormati Tuan Muda Ye ditampilkan, saya pasti akan keluar semua. Ye Hao hampir menyesap teh. Dia memandang Ye Long Cheng dengan aneh dan berkata, Patriark Ye, lebih baik tidak membuat lelucon seperti ini. Saya baru saja menghapus putra tertua keluarga Ye Anda di luar tembok besar tadi malam. Kamu datang ke sini hari ini dan memintaku untuk menjelaskan, aku masih bisa mengerti. Kamu datang langsung untuk menyerah, aku tidak mengerti. Ye Long Cheng berbicara dengan sikap yang tulus, Tuan Muda Ye, Ye Ruchen menyinggung Anda karena dia tidak memiliki penglihatan untuk melihatnya. Aku sudah menyuruhnya berlutut di gerbangmu. Ketika kamu puas, dia bisa bangun. Jika Tuan Muda Ye selalu tidak puas, maka berlutut di sana dan sekarat adalah hidupnya. Bahkan jika kamu dalam suasana hati yang buruk, Tuan Muda Ye, dan ingin menebasnya dengan seribu pedang dan membiarkannya mati tanpa tempat untuk dikuburkan, keluarga Ye kami di luar tembok besar akan sepenuhnya mendukungmu. Ye Hao memikirkannya dan berkata, hanya karena hubungan dengan perjudian Hong Kong-Yaman. Satu itu saja. 2-1-3-1-1 Ye Long Cheng berkata dengan suara yang dalam. Yang kedua adalah tentang oasis gurun, lelaki tua itu sudah bertanya dengan jelas. Sekarang di luar tembok besar, Tuan Muda Ye dihormati, dan klan serigala serta empat suku besar di luar tembok besar semuanya dipimpin oleh Tuan Muda Ye. Tidak bisakah keluarga Ye kami berani melompat-lompat di depanmu? Hanya binatang kecil seperti Ye Ruchen, yang berpikir bahwa dia telah pergi ke kuil Jinlong selama beberapa tahun, memiliki beberapa keterampilan, dan berani melompat-lompat. Kami berada di luar benteng. Keluarga Ye lainnya sangat jujur. Kata-kata Ye Long Cheng sangat tulus, tetapi justru karena ketulusan itulah yang membuat orang merasa tidak dapat dipercaya. Awalnya, Ye Hao berpikir, apakah akan meluangkan waktu untuk menemukan masalah keluarga Ye di luar tembok besar adalah penjelasan untuk Ye Luki. Sekarang Ye Long Cheng seperti saya di sini untuk menyerah, dan saya akan bertarung dan membunuh. Tetapi Ye Hao tidak tahu harus berkata apa. Bab 5901 setelah berpikir sebentar, Ye Hao berkata dengan ringan. Karena Anda tahu tentang Oasis Gurun, Patriark Ye. Maka Anda harus tahu bahwa pada saat ini, bagi saya, ada satu lagi keluarga Ye di luar tembok besar dan satu lagi. Les keluarga Anda di luar tembok besar sebenarnya tidak ada perbedaan. Mengapa Anda pikir saya akan bersedia menerima penyerahan Anda? Saya bukan tempat pengumpulan sampah di sini, kan? Anda akan melakukannya. Ye Long Cheng tersenyum cerah, langsung menunjukkan nilai keluarga Ye di luar tembok besar. Serigala dan empat suku besar di luar tembok besar tampaknya memanggil angin dan hujan di luar tembok besar, dan mereka tampaknya sombong di luar tembok besar. Sepertiga akre ini di luar tembok besar. Di antara mereka, yang paling mengakar adalah tiga kuil muda utama, atau bisa dikatakan kuil naga emas. Yang paling kuat adalah Departemen Militer Perbatasan. Asal paling misterius dan yang paling ditakuti adalah aula panjang umur. Dengan tiga kekuatan ini, Tuan Mudaye, bahkan jika Anda telah menguasai perbatasan, tetapi Anda ingin berjalan dengan baik bahkan lebih sulit untuk mendapatkan sembilan manik-manik Z di konferensi Saifu. Apalagi menurut informasi yang disampaikan kembali oleh informan saya. Tuan Mudaye, informasi Anda sekarang ada di meja para pemimpin yang kuat ini. Saat ini, Anda tampaknya sangat cantik di luar tembok besar, tetapi di masa depan, itu mungkin akan sulit. Anda tidak akan mati. Selama sehari. Atau jika kamu tidak meninggalkan tembok besar selama satu hari, ketiga keluarga ini akan gelisah selama satu hari. Ye Hao meletakkan geyaobah fangkap yang diserahkan di tangannya, dan berkata dengan ringan. Katakan ini, Anda akan membuat saya berpikir, kalian keluarga Ye di luar perbatasan, apakah Anda memiliki kekuatan untuk membantu saya menyelesaikannya? Ye Long Cheng membuka mulutnya dengan sangat jujur, dan berkata, dalam urusan tentara perbatasan, keluarga Ye di luar perbatasan dapat campur tangan. Masalah aulah panjang umur bukanlah sesuatu yang keluarga Ye di luar tembok besar memiliki kemampuan untuk mengendalikan sepenuhnya. Namun, saya baru saja sampai di sana, tetapi saya memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang kuil Jinlong. Di bawah premis ini, seharusnya memiliki efek tertentu pada Anda, Tuan Muda Ye. Ye Hao bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kuil Jinlong adalah kepala dari tiga kuil utama di Zong? Apa lagi yang istimewa? Tentang itu? Ye Long Cheng misterius sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Muda Ye tidak tahu apa-apa. Leluhur Sekte Buddha, setelah dia mendirikan Sekte Di, hanya meninggalkan kuil naga emas, yang memiliki sejarah lebih dari seribu tahun. Apakah itu kuil Feng atau kuil Feng kecil, terlepas dari reputasi terkenal mereka? Pada kenyataannya, mereka semua adalah kuil yang didirikan oleh King Kong yang telah gagal di kuil naga emas saat itu. Dua dari sudut pandang ini, kuil Jinlong dapat mewakili di Zong. Dan kuil Jinlong juga dapat mengontrol dua kuil lainnya. Banyak orang di luar tembok besar percaya pada di Zong, Buddha, ditambah status khusus kuil Jinlong, jadi, di sepertiga akre di luar tembok besar ini, status kuil Jinlong dapat dikatakan tak tergoyahkan. Jangan lihat Yesao, kamu menamparkan wajah si Jun dan Buddha sebelumnya, menginjak martabat selir si Ming dan orang suci, dan kamu masih diadu. Kuil Xiao Feng, tapi ini, di mata kuil Jinlong, hanyalah masalah kecil. Menurut informasi yang saya dapatkan, baru saja larut malam, Fajra di kuil Xiao Feng secara pribadi telah mengirim semua manik-manik Zee dari kuil Xiao Feng ke kuil Jinlong. Pada saat yang sama, konferensi Sai Buddha kemungkinan akan diadakan di kuil Jinlong. Tuan Muda Ye, Anda mengatakan bahwa sekte-sekte ini menergetkan Anda. Berbicara tentang ini, Ye Long Cheng Smile.